Intro Hai Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat Karena kami setiap hari hadir ke hadapan Anda Mengajak Anda untuk hidup sehat Ya, seperti biasa Go Healthy hadir kepada Anda Kita akan cari mereka yang punya masalah Dengan kesehatan sekaligus mencarikan solusinya Mungkin juga Anda punya masalah yang sama Atau mungkin Anda justru Ingin datang ke studio kami atau berbagi langsung Boleh, silahkan Kami senang menunggu Anda di sini, jadi silahkan Kirimkan data riwayat kesehatan Anda Atau kirimkan video Anda Pertanyaan Anda mengenai masalah kesehatan Melalui alamat email ini Oke, Pemirsa Salah satu penyakit yang sering dibahas Di acara Go Healthy itu adalah penyakit stroke Penyakit yang berat, yang bisa merubah Nasib seseorang, bahkan satu keluarga Ada beberapa mitos Ada beberapa anggapan di luar sana yang Harus kita pastikan hari ini Kebenaran, yang pertama Stroke adalah penyakit orang tua Benar atau enggak ya Atau yang kedua Kalau kita kebanyakan makan jerawan Kita bisa terserang stroke Waduh Atau yang ketiga mitosnya adalah Kalau ada serangan stroke Jarinya ditusuk Nanti sembuh Bener enggak sih? Atau Anda pernah dengar enggak kayak gitu? Oke, hari ini kita akan cari tahu Apakah ini mitos yang memang benar Atau hanya mitos saja Bukan fakta yang sebenarnya Karena stroke ini pernah dialami oleh narasumber kami Kali ini namanya Pak Asep Ya, dan ini adalah kisah Asep Suriana Tak pernah sedikitpun terpikirkan olehnya Bisa mengalami stroke Asep terserang stroke pada April 2022 lalu Kala itu Ia hendak berangkat kerja Tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa lemas Hingga tak sadarkan diri selama dua hari Betapa kagetnya Asep Ketika bangun dari tidur panjangnya Ia sudah tidak bisa merasakan Anggota tubuh bagian kanannya Bicaranya pun menjadi pelok Dokter mengatakan Bahwa Asep terkena stroke Akibat ada sumbatan di pembuluh darah otak kirinya Tekanan darahnya pun sangat tinggi Yakni mencapai angka 230 per 100 Sebenarnya Sebelum terserang stroke Asep memang sudah mengetahui dirinya punya hipertensi Tapi tidak dikendalikan dengan baik Kini Asep berharap dirinya bisa pulih kembali Dan dapat beraktifitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat Bersama saya disini ada dua praktisi kesehatan Dua-duanya cantik Yang pertama ada Mbak Lula Kamal Mbak Lula apa kabar? Alhamdulillah baik Baik ya Sehat ya Hai Mbak Lula Dan juga ada Mbak Preti Siasufali Mbak Preti apa kabar? Baik dong Kang Ronald Pemirsa di rumah juga selalu sehat Jangan kemana-mana simak tips dari saya dan Mbak Lula Agar hidup Anda menjadi lebih sehat Dan juga ada Pak Asep yang terkena stroke Tapi Alhamdulillahnya sekarang tidak terlihat lagi sisanya ya Pak Asep apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat ya? Sehat Dari dampingnya oleh istri tercinta ada Ibu Ana Apa kabar Bu Ana? Ibu Ina Eh Ina Ibu Ina Bu Ina itu Ini orang yang menjadi saksi bagaimana beratnya mengurusi orang yang terkena stroke Betul Bu Ina? Iya Benar Ketika terkena stroke usia berapa? 41 ya 41 Tensi ya katanya ya Tensi Paling tinggi pernah berapa Pak Asep? 230 sih Kenceng banget Tapi bawahnya berapa Pak Asep? 230 per? 170 Sebelum syuting kami tes lagi kondisi Pak Asep dan masih tinggi tensinya Mbak Lula, Mbak Preti 163 per 92 Artinya kemungkinan Pak Asep terkena stroke berulang masih tinggi Iya dong itu masih tinggi kan? Selalu ada resiko untuk terjadi stroke berulang Dan Pak Asep mesti tahu banyak narasumber yang datang ke sini ketika stroke berulang dampak dan gejalanya jauh lebih berat Kita lihat sama-sama nih ya Pak ya Nih kita lihat atasnya aja nih 163 Bawahnya apalagi 92 Sebetulnya normalnya berapa sih? 120 Bawahnya berapa? 80 gitu ya Pak ya Nih kalau Mbak Ina sama Pak Asep Resikonya lebih tinggi Pak Asep Kenapa? Karena udah pernah kena stroke sekali Kedua kali lebih tinggi Pak Asep Coba-coba dinget-inget lagi Pak Asep Kira-kira apa yang membuat tensi Pak Asep begitu tinggi? Kata-kata sih makanan Makanan, emang kenapa makannya? Kayak makanan jeruan sering gitu kan Terus kayak makanan lemak juga Makanan, goreng Jadi makanan gak dapat tangan apa aja dimakan? Begitu Pak Asep? Begitu betul Gorengan senang banget Gorengan luar biasa Ngorokok gak? Ngorokok gak? Gak, gak, gak Betul-betul gak ngorokok Minuman-minuman manis? Gak suka Coba kita lihat tadi juga kan sebab kita periksa nih kolesterolnya ya Ini masih tinggi Pak 252 Kolesterol total itu harusnya gak lebih daripada 200 Kepengennya kita di bawah 200 Nanti dibagi lagi nih pemirsa Ada yang namanya LDL, ada yang namanya HDL Itu pun gak boleh lebih terlalu tinggi Jadi kalau Bapak nih harusnya Batas kan 130 LDL Kalau Bapak jangan di bawah 130 Kalau bisa malah di bawah 100 Gitu ya Pak ya Tapi nih kita lihat juga ya Ternyata ada hasilnya Semainnya juga 200 Lebih 201 Jadi pemirsa paling bagus sebetulnya ya Waktu ada satu orang yang tidak terlalu sehat dalam keluarga kita Bukan kemudian dia dipisahin makannya Bukan Kita harusnya malah bareng-bareng makan yang sehat Supaya sama bareng-bareng semua sehat Jadi ya Usia 41 tahun terkena serangan stroke Betul Pak Asep bagaimana hidup dengan stroke pada saat itu? Sangat berat ya Karena kan Tapi saya bekerja Bicara pun susah gitu Berapa lama itu? Maling dua bulan Dua bulan Mbak Ina melihat suami tercinta Tiba-tiba terkena stroke gimana waktu itu? Hidup tuh merasa ketimpa batu aja gitu Pak Ya berasa kayak berat banget gitu Pas pertama kejadian awal itu Ya udah kayaknya Hancur banget gitu Berasa Melihat dulu suami aktif ngapa-ngapain sendiri Sekarang untuk buat hal sederhana aja Gak bisa diagukan sendiri Bagaimana respon anak pada saya itu melihat bapaknya sakit? Anaknya juga nangis Ngelihat kondisi bapaknya seperti itu nangis Apa yang paling membuat pasif begitu stres karena stroke-nya dulu? Kalau kata saya mah Soal pekerjaan aja yang biasa sehari-hari saya lakuin gitu Itu tidak bisa seperti itu Tapi lama-lama sih saya belajar lagi bisa lagi Tapi dengan suasana udah berbeda seperti itu Oke sekarang soal mitos yang tadi Yang pertama mitos yang tadi adalah Stroke adalah penyakit orang tua Tidak menimpa orang muda Ya ini udah bukti langsung 41 tahun Benar dan banyak Kenapa nih narasumber yang kita undang ke sini juga bahkan terkena stroke di usia Lebih muda dari Pak Asam ada Lebih muda dari Pak Asam juga ada Jadi sekali lagi ingat teman-teman Stroke bisa menyerang usia berapapun selama Anda tidak punya gaya hidup yang sehat Betul Yang kedua makan jeruan Bisa membuat kita terkena stroke? Nah itu kayaknya harus dilengkapi tuh Jadi begini ketika kita mengonsumsi jeruan Bukan secara merta langsung membuat kita mengalami serangan stroke Tapi kita lihat jeruan yang kita konsumsi saat ini Terutama nih ibu-ibu biasanya lebih tahu nih Cara pengolahannya bagaimana sih? Antara digoreng Ditaruh garam yang banyak Atau diolah dengan menggunakan santan Aduh enak Cara pengolahan yang tidak tepat ini Beserta dengan komponen yang ada di jeruan Ini mengakibatkan Meningkatkan kadar kolesterol Kadar gula darah Kadar tensi kita Yang akhirnya mengakibatkan Resiko stroke ini menjadi lebih dekat Mitos yang ketiga Kalau ada serangan stroke kita Tusuk jari kita badan Padahal lah Aduh Tidak benar itu mitos Nggak akan bikin apa-apa Padahal kita kehilangan waktu Waktu orang stroke Yang kita harus kerjakan adalah Cari pertolongan Kesehatan paling cepat Cari Yang namanya Fasilitas kesehatan terdekat Nih kita bawa Berapa jam golden towernya pak? Tiga-empat jam Tuh kita udah pegangan kita Jadi kan kalau udah Nyari jarum Tusuk-tusuk Dipencet sampai keluar Ini argo nyala terus sejam nih Iya betul Dan disini saya mau kasih tips nih Apa yang bisa pemirsa lakukan Ketika mengalami serangan stroke Yang pertama Segera ke rumah sakit Lalu yang kedua Apa yang bisa dilakukan Diletakkan pada area Atau lingkungan yang aman Lalu kalau misalkan bisa Disenderkan Pada Tempat yang lebih tinggi Untuk sisi tubuh Bagian atas Untuk mencegah terjadi tersedak Yang ketiga Jangan sekali-sekali Memberikan makanan atau minuman Awasi baik-baik Pada saat masa menunggu Ke rumah sakit Atau masa dijemput Karena itu menjadi kata kunci juga nih Yang penting Untuk tenaga kesehatan Yang nanti akan menangani Dan yang pasti Yang paling penting adalah Jangan pernah sekali-sekali Mengeluarkan darah Dari tubuh orang tersebut Contohnya Tusuk jarum di tangan Tusuk jarum di kuping Itu jangan pernah dilakukan Jadi yang tadi semuanya adalah Mitos yang tidak benar Oke jadi buat Pak Asep Buat Mbak Ina Siap untuk melakukan hidup sehat? Siap Bener Bener Selain pola hidup sehat Yang harus dilakukan Juga ada penggunaan teknologi Untuk melengkapi usaha kita Supaya makin sempurna Supaya makin efektif Nama teknologinya adalah Teknologi laser Ini untuk pencegahan Bagus Untuk pengobatan Pemulihan Bagus Dan juga untuk mencegah Stroke berulang Betul? Betul Pada dasarnya teknologi laser itu Bisa membantu Menurunkan tekanan darah ini Dengan cara bagaimana Teknologi laser itu Bisa membuat tubuh kita Mengeluarkan cukup Zat yang namanya NO Zat NO itu namanya nitric oxide Dia akan membantu Pembuluh darah kita Dia akan menjadi Lebih lentur Dan lebih besar Sehingga tensi itu Bisa dikurangi Yang namanya Gumpalan darah Trombus ini namanya Gumpalan darah Ini ada sel-sel darahnya Kalau kena teknologi laser Dia akan berurai Waktu dia terurai Dia bisa melewati Pembuluh darah Yang walaupun barangkali Agak menyempit nih Dia bisa lewat Tapi kalau tadi Yang masih menggumpal Seperti itu Pembuluh darah Bapak Ada yang menyempit Dia akan mampet Di sana Terjadilah penyumbatan tadi Nah kejadian yang stroke tersebut Satu lagi adalah Kalau kemudian nanti nih Ada yang menggumpal lagi Dijaga Supaya dia tidak menggumpal lagi Itu yang harus Bapak jaga nih Sepanjang hidup lagi nih Pak Jangan sampai stroke-nya berulang Teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mba Lula Ini kan digunakan pada area pergelangan tangan Fokusnya pada pembuluh darah Nah pada pergelangan tangan kita Kita punya dua pembuluh darah yang besar Jadi ketika nitrik oksidenya dihasilkan Ini akan diedarkan ke seluruh tubuh Nah untuk memaksimalkan tadi Yang sudah dijelaskan oleh Mba Lula Terutama di area kepala Teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal Atau kita sebutnya di dalam rongga hidung Nitrik oksiden yang dihasilkan Akan diedarkan di seluruh aliran darah Yang ada di kepala Tadi mungkin pembuluh darahnya yang menyempit Akhirnya menjadi lebih lebar Kalau misalkan ada gumpalan Apa yang terjadi? Gumpalannya menjadi lebih terurai Dan ini nggak cuma hanya digunakan Pada orang-orang yang sudah mengalami serangan stroke Nah buat yang masih sehat Yang mungkin belum mengalami serangan stroke Itu juga penting untuk menjaga aliran darah di kepala Makanya gunakan teknologi laser sekarang juga Agar kita bisa terhindar dari komplikasi itu yang pertama Lalu yang kedua Jangan sampai nih nanti pada saat menua Menua dengan fungsi kognitif yang menurun Pemirsa Supaya Pak Asep yakin Supaya Anda juga semakin yakin bahwa Banyak sebetulnya di luar sana yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser Oke Kami punya salah satu dari masyarakat yang ingin berbagi kisahnya Ini dia Saya sebagai kepala rumah tangga Kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa Penyebabnya karena darah tinggi N sampai 200 Tidur gampang Tensi darah 135 Per 91 Berjalan juga ringanan Dan tangan bisa naik ke atas Akulizer Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser Dan juga ada teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat Lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ini disarankan nih buat Anda yang punya masalah dengan hipertensi, diabetes dan juga kolesterol tinggi Supaya kalau bisa diteratasi komplikasi pun bisa kita hindari Nah sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation Ini bermanfaat buat menjaga, menguatkan dan memelihara masa otot kita Ini disarankan buat Anda para penderita stroke yang mungkin mengalami kelemahan pada bagian tubuh Harapannya ketika otot dan syaraf distimulasi Ini akan membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik NMES ini penting bukan hanya buat para penderita stroke Tapi juga perlu untuk kita semua yang masih sehat Nah bagaimana untuk Anda yang sehat atau tidak punya keluhan kesehatan Nah justru itu lebih baik jika Anda menggunakan teknologi laser Buat apa? Untuk upaya optimal pencegahan datangnya penyakit Ingat loh, mencegah lebih baik daripada mengobati Jadi pemirsa mari Jadikan Akulaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Bagaimana cara mendapatkannya? Sederhana? Tinggal hubungi nomor ini Nanti akan ada call center kami yang akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser maupun Akulaser Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan Ingat ya pemirsa, produk dokter laser ataupun Akulaser ultimate yang asli itu berkualitas Bermanfaat dan juga bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGoMall Jadi jika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Akulaser, ingat juga GoGoMall Oke, GoHealthy belum selesai Kami masih akan bahas lagi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan tubuh Supaya kita bisa hidup dengan bahagia Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di sini di GoHealthy Cara tepat, hidup sehat Apakah nasi yang panas lebih tinggi kadar gulanya? Sebenarnya nasi yang panas tidak mengandung kadar gula tambahan Tetapi mengkonsumsi nasi yang panas dapat meningkatkan kadar gula darah Pati, pada nasi yang panas terdapat perubahan struktur sehingga lebih mudah dicerna Gula pada nasi tersebut lebih mudah terserap oleh darah Oleh karena itu, pada para penderita diabetes sebaiknya mengkonsumsi nasi yang agak dingin Atau nasi yang hangat karena suhu ruang saja ya Selain melakukan tips tersebut, Anda dapat melengkapi upaya kesehatan Anda Untuk mengontrol gula darah dengan menggunakan teknologi laser Kembali lagi di GoHealthy Cara Tepat Hidup Sehat Mari belajar dari kisahnya Pak Asep Yang harus terkena serangan stroke di usia 41 tahun Sekali lagi, ini menepis anggapan kalau stroke adalah penyakit orang tua Tidak! Usia 40 tahunan bisa kena stroke Apalagi kalau kita sadar gaya hidup kita tidak sehat Pak Asep mengakuinya ya Pak yang betulnya? Betul Makan berantakan Enggak dijaga dulu ya Pak ya Yang ada aja gitu yang enak-enak ya Punten nih, dulu olahraga enggak? Jarang banget Tidur dulu bagaimana? Ketika sebelum serangan stroke, bagus enggak kualitasnya? Kurang sih memang Biasa tidur dulu jam berapa? Pokoknya di atas jam 11, jam 12 seperti itu Punten nih, di keluarga ada riwayat keluarga yang terkena stroke juga Pak Asep? Dulu Bapak pernah, tapi langsung meninggal Stroke juga sama, tapi sudah lanjut usianya pada saat itu? Enggak juga sih, masih termasuk muda Ini Pak Asep sebenarnya Pak Asep ya, udah makanan mah udah jelas Tapi Pak Asep gak tidur itu aja, nambahin tensinya tinggi dan itu sendirinya Jadi kalau udah punya modal tensi yang tinggi, tidur yang tidak berkualitas ini Nambahin tensinya akan lebih tinggi lagi Makin tinggi, kita udah punya di ujung sana Ada yang namanya stroke, udah dadada dari jauh Hati-hati nih, udah dekat dengan kita ya Nah Pak Mirsa, teknologi laser itu akan membantu yang namanya tidur kita supaya lebih berkualitas Kalau mau tidur tuh ada zat yang namanya melatonin Ini pegangan kita nih, makanya kalau matiin lampu Supaya melatoninnya keluar dengan baik Supaya tidurnya bisa berkualitas Tapi dengan bertambahnya umur gitu ya Kadang-kadang keluarnya gak optimal Atau kalau kayak Pak Asep gini ya, udah kebiasaan Kalau udah seperti itu, yang harus kita kejar adalah bagaimana kemudian melatoninnya bisa keluar dengan jumlah yang cukup Teknologi laser akan membantu tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin Supaya tidur kita bukan cuma panjang waktunya gitu ya, tapi juga berkualitas Nah Pak Mirsa, di teknologi laser ini Yang kemudian membantu kita supaya tubuh mengeluarkan melatonin dengan cukup Ini adalah sinar yang warna kuning Ini yang akan membantu kita Kemudian yang barangkali berhubungan sama Pak Asep buat Mirsa juga Biasanya kolesterol tinggi, gini ya hati-hati dengan kolesterol yang tinggi Kenapa kolesterol tinggi itu gak bikin gejala apapun Kalau orang-orang yang kemudian merasa badannya pegel-pegel itu dia beruntung Karena alarmnya berbunyi, karena sebetulnya kolesterol tinggi sama kayak gula yang tinggi Gak kerasa apa-apa Kolesterol ini harusnya bisa jadi bahan kita untuk mendapatkan energi Tapi harus dibakar Nah dapurnya tubuh kita nih mesti dibangunin Dapurnya ayo kita masak nih semua si kolesterol ini supaya jadi energi, supaya jadi tenaga Nah bagaimana caranya teknologi laser akan membantu Ada bagian dapur tubuh kita yang namanya mitokondria Yang kemudian dia akan membakar lebih banyak kolesterol Dapetnya apa? Kolesterolnya turun ya Kemudian tenaga kita jauh lebih banyak Kita jadi lebih bertenaga, lebih berstamina Gak cepat capek Saya harap Pak Asep tidak mengulangi apa yang sudah dikerjakan Udah gak lagi kan? Udah gak begadang-begadang lagi kan? Udah kapok kena stroke sekali ya Udah stroke sekali aja udah berat itu Nah pada saat mengalami serangan stroke ya Itu kan bisa mengakibat kelemahan pada satu sisi tubuh Waktu itu Pak Asep mengalami kelemahannya di sisi kanan Kelemahan yang terjadi ini bukan karena ototnya yang mengalami gangguan Tapi karena otot tidak bisa memberikan perintah kepada otot untuk digerakkan Nah ada teknologi yang bisa membantu untuk meningkatkan aktivitas otot yang sudah mengalami kelemahan Yaitu teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation yang Pak Asep lihat dan pemirsa rumah lihat Itu bisa diletakkan langsung pada area otot yang sudah mengalami kelemahan Sehingga otot menjadi lebih aktif Nantinya ada pergerakan, ada kontraksi yang terjadi Kontraksi yang terjadi pada otot yang sudah mengalami kelemahan ini Nantinya akan memberikan sinyal juga nih ke sistem saraf pusat atau kepada otak Bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah melemah kini sudah aktif kembali Sehingga bisa membantu proses pemulihan juga bisa menjadi lebih maksimal Jadi kualitas darah dan pembuluh darahnya kita perbaiki Dengan menggunakan teknologi laser Dan juga untuk di area kepala bisa menggunakan intranasal Dan untuk area ototnya bisa menggunakan teknologi NMES Tapi tentu sekali lagi ya pemirsa itu semua harus dikerjakan secara bersama dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat Dan juga harus mengonsumsi obat-obatnya secara rutin Harus fisioterapi juga secara rutin atau latihan secara rutin Dan tentunya juga ya harus dijaga makannya Harus dipertimbangkan kondisi gizi dan nutrisinya Jadi pemirsa teknologi laser ini adalah sebuah alat yang fungsinya banyak sekali Satu lagi fungsinya adalah kalau kemudian habis beraktifitas Kemudian sakit-sakit di badan, pegel-pegel Nah kita bisa langsung menggunakan secara lokal Jadi disinari bagian yang kemudian sakit tersebut Langsung kemudian bisa membantu rasanya tersebut Atau barangkali yang punya asam urat tinggi pemirsa Boleh juga digunakan Termasuk juga yang punya diabetes bisa langsung disinari secara lokal Supaya aliran darahnya juga bisa lancar Pasep, harapannya apa nih? Harapannya Udah dikasih tau nih saran-sarannya nih Ingin hidup sehat aja Hidup sehatnya Pak Asetnya buat siapa? Buat seluruh keluarga Siapa aja itu tuh? Buat Ina, buat Kanaya Kanaya nama anaknya? Baru saat tuh? Iya Pengen liat Kanaya besar? Pengen Pengen liat Kanaya menikah? Punya anak pengen? Apa syaratnya? Harus sehat Nah itu dia Coba berjanji sama Ina coba Sok Disaksikan si Indonesia Janji mau hidup sehat coba bilang Mama Ina, aku mau hidup sehat Aku berjanji pada Ina Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah SWT Amin Nah itulah harapan sekali lagi Sehat itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin Oh sangat mungkin Tapi memang kita butuh usaha Usaha yang pada awalnya memang tampak berat Tampak susah Iya Tapi percayalah Anda sakit Jauh lebih susah Daripada menjalankan pola hidup sehat Mbak Prati silahkan diajak dong Iya Saya ingin mengajak pemirsa di luar sana Terutama yang pria Yang sosial dengan Pak Asep Belajaran dari cerita Pak Asep Apapun pekerjaan kalian Ketika Anda kembali ke rumah Anda merupakan seorang kepala keluarga Seorang ayah untuk anak Anda Seorang suami untuk istri Anda Dan seorang anak untuk orang tua Anda Figur tersebut bisa hilang lenyap sekejap Apabila Anda terserang komplikasi seperti stroke Bukan cuma sebagai kepala tulang punggung ya Tentunya juga bekerja sebagai imam Nah jadi Buat laki-laki di luar sana Ayo jaga kesehatannya Lebih ketat lagi Agar jangan sampai terserang komplikasi Lebih baik mencegah daripada mengobati Dan ini sudah bukti nyata Bahwa stroke ini bisa menyerang dengan usia muda Nah jadi gunakan teknologi laser sekarang juga Untuk mengatasi masalahnya Kendalikan kolesterol, tensi Dan juga gula darah Agar jangan sampai terserang komplikasi Jadi pemirsa Tidak ada kata terlambat Untuk memulai hidup sehat Jadi Pak Asep Mbak Ina Kita sama-sama sehat ya Amin Pemirsa setelah mendengarkan kisah dari Pak Asep Yang terserang stroke di usia muda Akibat tensinya yang tinggi Sekarang Anda tidak boleh lagi Membuang waktu untuk menjaga kesehatan Ya ingat Jangan biarkan komplikasi menyerang tubuh kita Yuk Kendalikan tensi dengan rutin menjalankan pola hidup sehat Ayo rajin olahraga Makanan dijaga Tidur harus cukup Stres harus dimanage juga ya Dan ingat lengkapi upaya Anda Dengan menggunakan teknologi laser Agar hasilnya optimal Nah alat kesehatan dokter laser Ataupun akulaser ultimate ini Sangat praktis dan mudah digunakan Pemirsa Kita bisa melakukan terapi Dimana saja dan kapan saja Cukup digunakan disini nih Di garis pergelangan tangan sebelah kiri Sebanyak dua kali sehari Dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit Nanti sinar lasernya Akan menyinari pembuluh darah nadi Dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita Dokter laser Ataupun akulaser akan menstimulasi tubuh Untuk mengoptimalkan memproduksi NO Atau nitric oxide Manfaatnya bisa untuk melenturkan Dan juga melebarkan pembuluh darah kita Dan juga bisa mencegah terjadinya Agregasi trombosit Dan mencegah darah kental Jadi silahkan hubungi sekarang juga Nomor yang ada di layar kaca Anda Nanti kolosenter kami akan membantu Anda Untuk menjelaskan secara detail Bagaimana cara untuk mendapatkannya Dan juga ada layaran konsultasi dengan dokter Jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya Nah pemirsa Penting buat Anda ketahui Kalau produk dokter laser Ataupun akulaser ultimate Yang asli itu berkualitas Bermanfaat Juga bergaransi Dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Hanya ada di Gogomo Mari Atasi masalahnya Untuk mencegah komplikasinya Sebelum terlambat Oke Pak Sep Hatunuhun terima kasih Mbak Inak juga terima kasih Sudah meluangkan waktu datang ke sini juga Mbak Preti Mbak Lula terima kasih Dan terima kasih buat Anda pemirsa Yang telah menjadi keluarga Setia Go Healthy Karena kami yakin Anda peduli kepada kesehatan Seperti kami peduli kepada Anda Oke Jika Anda punya kritik atau saran Kami sangat membutuhkan itu Silahkan sampaikan kritik atau saran Anda Melalui alamat email ini Untuk perbaikan kami lebih baik di masa-masa mendatang Saya Ronald Surah Praja Pamit sampai jumpa lagi di edisi berikutnya Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya